Akhirnya Raffi dan timnya mau berangkat ke Turki guys Pagi itu Ranz, Raffi Ahmad, Nagita, Rafatar dan timnya Mau berangkat ke bandara untuk melakukan perjalanan ke Turki Mereka berangkat ke bandara menggunakan bus baru yang Raffi dapatkan Untuk tim sepak bola Cilegon FC guys Akhirnya mereka berangkat menggunakan bus baru itu ke bandara Sesampainya di bandara, Raffi dan keluarga Masih melakukan pengecekan dan lain-lain untuk check-in juga Setelah itu mereka memasukilah pesawat Pesawat Turki Airlines Akhirnya pesawat Turki landing juga guys Di Turki Welcome to Istanbul untuk Raffi dan keluarga Raffi dan keluarga sampai di Turki jam setengah lima pagi Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke hotel Raffi bilang dulu waktu Raffi di Turki ada orang yang mau mencuri kopernya Untungnya kopernya ditemukan waktu Raffi sudah sampai di Jakarta dan orang yang dulu mencuri kopernya itu bukan orang Turki guys Setelah sampai di bandara Setelah sampai di bandara di Turki mereka melanjutkan perjalanan Untuk menuju ke hotel guys Karena memang mengingat waktu itu masih pagi buta Mereka melakukan perjalanan Mereka melakukan perjalanan menuju hotel dengan menggunakan bus yang telah dipersiapkan Sekian guys Sekian guys update Berita tentang Raffi Ahmad dan keluarga sampai di Turki Semoga kalian terhibur Jangan lupa ya guys Untuk like, comment, and subscribe video di channel kita ya guys Makasih